bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum nah untuk video kali ini saya akan membahas tentang timun suri lagi nih teman teman jadi ketika tanaman timun suri kita sudah mengeluarkan bakal bunga ataupun bakal buah kita perlu melakukan perawatan teman teman nah ini sudah mengeluarkan bakal bunga semua nih bisa teman teman lihat sudah mengeluarkan bakal bunga ada sebagian yang sudah menampakkan buah teman teman nah seperti ini sudah mengeluarkan bakal buah nah ini teman teman nah ketika tanaman timun suri kita sudah mengeluarkan bakal buah ataupun bunga kita perlu mencukupi untuk nutrisinya teman teman untuk pupuk kita cukup menggunakan NPK16 ditambah dengan Ponska itu sudah cukup terus untuk spray ataupun semprot kita cukup menggunakan MKP teman teman MKP MKP itu sangat bagus untuk tanaman salah satunya tanaman timun suri di masa di masa pembungaan nah MKP ini seperti ini teman teman nah seperti itu kalau MKP sulit didapatkan teman teman bisa menggunakan gandasil buah itu fungsinya hampir sama nah gandasil buah ini yang seperti ini teman teman nah itu kedua jenis untuk obat spray seprat tinggal teman teman cari yang mudah teman teman mendapatkan nah untuk cara aplikasi pupuk ini masih banyak yang kebingungan nah seperti ini teman teman ini kebetulan kemarin sudah saya pupuk teman teman nah ini untuk cara aplikasi pupuknya ini Ponska ditambah dengan pupuk NPK ataupun pupuk mutiara teman teman disini saya aplikasikan dengan cara ditabur untuk cara aplikasi pupuk itu ada dua cara yang pertama ditabur yang kedua dikocor tetapi kita melihat kondisi kalau kondisinya sering turun hujan alangkah baiknya kita aplikasikan sistem tabur seperti ini sistem tabur kalau di musim kemarau saya sarankan untuk cara aplikasinya itu dikocor jadi pupuk yang sudah kita aduk kita larutkan ke air lalu kita siram ke setiap tanaman untuk satu tanaman kurang lebihnya 200 mili 200 mili untuk cara aplikasi pupuknya ini jangan terlalu dekat ke pohon teman teman kurang lebihnya 5 sampai 10 senti dari pohon utama nah ini pohon utama ini sudah saya lakukan pemangkasan tunas air karena kalau banyak tunas air juga tidak terlalu bagus teman teman saya hanya menyisakan 2 sampai 3 tunas air dalam satu pohon nah ini bisa teman teman lihat ini pohon utama ini pohon utama ini tunas air ini tunas air jadi satu pohon saya menyisakan 2 hingga 3 tunas air bahkan ada yang 4 tergantung kondisi pohonnya bagus atau tidak teman teman kalau yang jelek kita buang nah terima kasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih